Hai mams assalamualaikum di video kali ini saya akan membuat chicken patty burger ini enak banget selain rasanya renyah dan gurih tentunya lebih sehat karena buatan sendiri ditonton terus videonya ya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya disini saya memakai 500 gram ayam filet yang akan dihaluskan dengan bawang putih 6 siung disini karena bawang putihnya agak kecil saya pakai 6 siung ya mams tapi kalau misalnya dapat bawang bawang putih yang ukurannya lebih besar boleh memakai 3 siung aja kemudian setengah buah bawang bombay ukuran besar atau jika ditimbang sekitar 100 gram lalu satu butir kuning telur dan semua semua bahan ini akan kita haluskan setelah dihaluskan lalu tambahkan 4 sendok makan tepung roti 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh merica bubuk kemudian kita aduk-aduk ya biar semuanya rata nah ini sudah rata sekarang kita siapkan bahan pelapis untuk bahan pelapisnya ini tadi adalah sisa putih telur ya kemudian saya tambahkan dua telur lagi nanti di saat melapis jika telurnya kurang boleh ditambahkan ya ini saya aduk dulu telurnya kemudian saya pindahkan ke piring yang lebih datar agar lebih mudah untuk melapisnya nanti siapkan juga tepung roti secukupnya untuk bahan lapisan oh ya sebelum melapis pastikan tangan sudah tercuci bersih dan dilapisi minyak biar nggak lengket atau jika punya stok sarung tangan plastik boleh pakai itu juga ya di sini saya mengambil adonannya setengah sendok sayur dan dibulat-bulatkan kemudian dipipihkan untuk ketebalan sesuai selera mau tebal atau agak tipis nah setelah ketebalannya dirasa cukup kita gulingkan ke telur tadi lalu celupkan ke tepung roti disini saya dua kali melapis peti ayamnya ya karena biar lebih crispy makanya saya double nah ini petinya agak tricky ya jadi saya menggunakan tangan biar nggak gampang putus petinya jadinya seperti ini setelah diberi dua kali lapisan kemudian sudah siap dimasukkan ke dalam freezer ini bisa bertahan hingga tujuh hari di freezer ya mams dan ini dia setelah lima hari di freezer sekarang siap digoreng sebagai telungkap burger jadi setelah dari freezer ini petinya agak keras ya karena masih beku juga sekarang kita goreng dulu dengan menyiapkan minyak secukupnya tunggu minyak hingga agak panas ya lalu masukkan petinya ini saya goreng sekitar 4 sampai 5 menit menggunakan api sedang yang cenderung kecil nah jika sudah berwarna kecoklatan sekarang kita angkat dan tiriskan ini dia chicken patty burgernya sudah jadi terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai dan semoga bermanfaat ya mams kita س Points